Yang saya pelajari dari kelas Kego ini tentu banyak ya, ada materi, juga ada prakteknya. Jadi tenang aja untuk yang bukan basic perawat, disini kita diajarin juga bagaimana caranya, prakteknya langsung, dicontohkan langsung. Karena disini juga fasilitasnya lumayan lengkap ya. Hai semuanya, perkenalkan saya Sela Agnina dan saya dari Cianjur, saya peserta pelatihan Koba Mirai Japan. Saya tahu Koba dari internet, dari Instagram, yang kebetulan itu lewat di branda saya. Kemudian saya mulai kepo nih, apa aja sih, gimana sih cara daftarnya, dan sistem belajarnya kayak gimana. Saya juga lihat-lihat di websitenya juga. Kemudian gak lama dari sana, saya hubungi nomor WhatsAppnya, dan saya mulai konsultasi, ngobrol, buat gimana sih cara daftarnya. Kalau rumit, enggak sih, enggak rumit. Saya setelah memutuskan untuk daftar, kemudian saya langsung ke Koba, ke Koba Mirai Japan yang ada di Depok. Saya langsung ke sini, dan saya ngobrol-ngobrol, habis itu udah saya daftar. Enggak rumit sih, udah, enggak lama juga. Paling ya, saya ngobrol, ngobrol dulu. Yang membuat saya tertarik di Kaigo, karena kebetulan saya bukan basic Kaigo. Kenapa sih? Karena mungkin banyak juga ya, Kaigo-Kaigo dari Indonesia, perawat-perawat dari Indonesia, yang bekerja di Jepang. Di Kaigo ini berbeda ya, dimana kita tuh bekerja langsung sama orang, sama manusia, manusia dengan manusia. Jadi, di situ sih yang jadi tantangan tersendiri. Belajar skill Kaigo itu personali, saya bukan basic dari perawat. Jadi, saya benar-benar belajar Kaigo itu dari awal. Belajar perawat itu dari awal. Saya belajar mengikuti jadwalnya, yaitu satu bulan, kurang lebih satu bulan. Kebetulan saya ada tes SSW, SSW Kaigo, dan ada waktu di sana saya di-private untuk belajar lagi, untuk terus di-asah lagi sampai bisa. Yang saya pelajari dari kelas Kaigo ini tentu banyak ya, ini kan perawat lansia ya. Jadi, saya selain ada materi, juga ada prakteknya. Jadi, tenang aja untuk yang bukan basic perawat. Di sini kita diajarin juga bagaimana caranya, prakteknya langsung, dicontohkan langsung. Karena di sini juga fasilitasnya udah lumayan lengkap ya. Terus, materinya juga nggak hanya tata cara merawat lansia, tapi juga bagaimana kita berkomunikasi. Kesan-kesan selama belajar di Koba. Jujur sih, ini Koba ini kan ada asramanya juga ya. Kita juga mesti tinggal di asramanya juga. Nah, ya Awan udah pernah lah tinggal di asrama, di asrama, di asrama. Jadi, kayak udah terbiasa juga. Terlalu banyak teman-teman, teman-teman juga baik. Dan kita juga bukan cuma belajar bahasa Jepang, bukan cuma belajar Kaigo. Kita juga dilatih fisik. Setiap pagi kita olahraga. Di sini tuh nggak cuma belajar ya, tapi juga bersosialisasi. Dan sensei-sensei-nya atau guru-gurunya juga komunikasi ya sama murid-muridnya. Jadi, enak lah gitu. Nggak canggung. Pesan saya untuk teman-teman yang ingin bekerja di Jepang. Why not? Kamu, kalian boleh daftar di Koba. Dan di sini juga kamu bukan cuma belajar bahasa Jepangnya. Kamu juga belajar skill. Dan gimana sih tata cara interview semuanya deh pokoknya. Jangan sia-siakan kesempatan. Ambil kesempatan itu. Kalau kamu udah yakin mau kerja di luar negeri, segera daftar. Pokoknya, teman-teman yang mau daftar, silahkan daftar. Jangan ragu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sayonara! Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye!